Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya mau coba untuk membuat ceratan tentang gempa yang terjadi selama satu bulan di bulan November tahun 2021 Ini berdasarkan sumber data dari USGS kemudian saya mau lakukan plotting Nah kalau kita lihat sumber datanya saya coba masuk ke halaman USGS Inilah sumber data saya dapatkan sumber data ini dari website-nya USGS kemudian saya coba download data kejadian gempa selama satu bulan terakhir dan ini jumlah datanya data kejadian gempa dan kalau kita lihat di sini gempanya ada sekitar 219 gempa yang terjadi secara di wilayah Indonesia dan juga beberapa wilayah yang lain dengan Indonesia di Papua Nugini dan kalau kita perhatikan di sini memang ada yang menarik ya misalkan saya coba masuk ke peta ini nah ini peta yang saya coba buat dengan menggunakan quantum JIS dan ini berdasarkan data yang tadi saya sebutkan bulan November tahun 2021 ada sekitar 219 gempa yang terjadi selama satu bulan dengan rentang manitudo nya mulai dari yang paling kecil berapa nih ya ya 4 ya 4,0 sampai dengan yang paling besar itu ada 6,0 disini ada 6,0 disini ada 6,0 kejadian gempanya di dekat dengan nias ya ini dekat dengan nias dan gempa yang terjadi di dekat dengan nias ini 6,0 terjadi pada 2 November 2021 dan ini terjadi di zona authorize yang kita kenal dengan authorize normal fault di dekat dengan nias rangka ini gempa ini lumayan rame kita perhatikan di sini ini ada 1,2 ya lumayan rame gempa yang terjadi di dekat dengan nias dan gempa susulannya kalau saya coba zoom in di zona gempa ini oke saya coba zoom in lagi banyak sekali gempa yang terjadi dan kalau kita perhatikan disini saya coba only only show map 32 gempa yang terjadi di sekitar 32 gempa yang terjadi di dekat dengan nias paling besar 6,0 kemudian disusul dengan beberapa gempa di atas 4 dan tentunya kalau seandainya kita punya jaringan yang lebih rapat di dekat sini maka kita akan mendapatkan sebaran gempa yang lebih banyak lagi di sekitar dengan nias nah selain itu ada rangkaian gempa di wilayah Sulawesi ini kita lihat di gempanya terjadi di Gorontalo 6,0 pada tanggal 6 November 2021 kemudian rangkaian gempa ini dikuti oleh beberapa gempa susulan di dekat dengan Gorontalo atau di bagian selatan dari Sulawesi utara dan gempa ini itu memberikan dampak getaran yang signifikan kalau kita perhatikan 6,0 6,0 getaran yang dirasakan itu sekitar 5 dan kalau getaran 5 itu pembangunan yang mungkin konstruksinya tidak begitu kuat atau tidak mengikuti standar kegempaan maka dia akan retak dan harapannya tidak memberikan dampak korban jiwa selain itu ada satu gempa ini di danah Poso 5,1 sehingga saya saya pernah mengulas gempa yang terjadi di Poso ada seser aktif yang terjadi di sana yang mengakibatkan gempa 5,1 di Poso selain itu di wilayah laut bandar kita lihat ada beberapa gempa yang terjadi di sana dan juga di bagian utara di antara Sangyehe dan Halmehera dan ini dikenal dengan zona Sangyehe Double Subduction ada subduksi ganda di sana yang mengakibatkan gempa terjadi di wilayah Halmehera dan Laut Maluku kemudian di Papua ini akibat sesar tarera Ayduna ini bagian dari sesar tarera Ayduna yang mengakibatkan gempa 6,0 di Nabire dan gempa ini memiliki manitudo kedalaman sumber gempa 10 km dan secara mekanisme fokus dia memperlihatkan sesar geser akibat terpecoh oleh adanya aktivitas dari sesar tarera Ayduna selain itu di Pulau Seram ada gempa di sana yang memiliki manitudo 5,7 dan beberapa gempa susan terjadi di bagian utara dari Pulau Seram dan kelihatan ini ada sebuah struktur sesar yang ada di Pulau Seram yang memicu gempa 5,7 nah kalau kita lihat secara umum saya coba masuk ke peta yang saya buat dengan menggunakan kuantum JS dan dari peta ini terlihat warna yang merah ini ini merupakan memiliki kedalaman yang dangkal kalau saya coba ini saya offkan kedalaman yang lebih dalam maka inilah gempa-gempa dengan kedalaman yang relatif dangkal yaitu kurang dari 50 km kedalamannya jadi dari 8 sampai dengan 50 km kedalamannya dan ini bagian dari gempa yang terjadi di Pulau Nias dekat dengan Pulau Nias yang gempa terpecoh oleh adanya aktivitas sesar turun di authorize atau juga dikenal dengan authorize normal folk dan beberapa gempa di bagian Sumatra dekat dengan di daerah Kepulauan Mentawai kemudian di Pulau Simulu dan kita lihat di wilayah Jawa ada beberapa gempa di Jawa bagian Barat kemudian di Sulawesi ini dekat dengan Korontalo kemudian dan ini juga yang tadi saya sebutkan di sesar Tarera Adunah di dekat dengan leher burung di Papua kita coba lihat pada kedalaman yang lebih dalam sedikit di antara 50 sampai dengan 100 km dan ini gempa-gempanya di bagian utara Sulawesi ini gempa dengan kedalaman lebih daripada 50 km sampai dengan 100 km dan berikutnya kita coba lihat pada kedalaman yang lebih dalam ini lebih dalam lagi yaitu sekitar 100 sampai dengan 100 km dan kita lihat di wilayah Laut Banda ada beberapa gempa terjadi di sana kemudian juga di bagian selatan dari lengan utaranya Sulawesi ada beberapa gempa di sana dan juga di Halmahera pada kedalaman yang lebih dalam lagi antara 150 sampai dengan 200 ini di Laut Banda ada gempa terjadi di sana kemudian ini di dekat dengan di bagian utara dari Jawa dan juga ada di Sumatera dan tentunya gempa yang terjadi di Sumatera ini bukan akibat sesar Sumatera tetapi akibat adanya subduksi yang sudah bukan lagi di bidang kontak bukan lagi di megatras tapi sudah masuk ke zona Benio dan terakhir yang lebih dalam lagi pada kedalaman 200 sampai dengan 500 km kita perhatikan di sini ada satu di Sumatera tentunya ini bukan karena sesar Sumatera tetapi karena ada proses subduksi di zona Benioff begitu juga yang ada di bagian utara Jawa ini kedalaman gempa yang relatif dalam sampai dengan di atas 200 km dan ini gempa yang sudah berada di ujung slab dari samudera yang masuk di bawah Jawa dan gempa ini biasanya terpicu oleh adanya sesar turun ataupun oblik ya kombinasi antara sesar turun dan juga sesar geser selain itu kita perhatikan di wilayah Laut Banda gempa-gempa dengan kedalaman lebih daripada 200 km begitu juga di bagian utara Sulawesi itu ini gempa-gempa dalam di ujung dari slab samudera di Sulawesi atau di Laut Maluku kalau kita perhatikan ini ini kelihatannya ujung dari slab Laut Maluku yang sudah masuk di antara atau di bawah pulau Sulawesi atau Sulawesi bagian utara begitu juga gempa yang terjadi di bagian timur dari Halmahera dan ini gempa yang terjadi relatif dalam yaitu lebih daripada 200 km nah inilah sebuah ceratan yang memperlihatkan bahwa gempa-gempa yang terjadi di wilayah Indonesia dengan kedalaman yang beragam yaitu kedalaman kurang dari 50 km kemudian kedalaman antara 50 sampai dengan 100 km kemudian berikutnya kedalaman 100 sampai dengan 150 km kemudian kedalaman antara 150 sampai dengan 200 ada beberapa gempa yang terjadi di wilayah Indonesia pada bulan Oktober 2021 kemudian berikutnya adalah gempa-gempa dalam dengan kedalaman lebih daripada 200 km nah kalau kita perhatikan disini memang seperti yang tadi saya sampaikan yang lumayan signifikan itu terjadi di dekat dengan Pulau Nias Manitudo 6 kemudian di Korontalo Manitudo 6 juga dan juga di bagian selatan dari Kepala Burung di dekat dengan Maumere dan ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar tari Rai Duna baik demikian sedikit ulasan gempa yang terjadi dalam satu bulan terakhir pada bulan November 2021 semoga bermanfaat dan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!